Jadi ini akun Youtubenya, Kopi Keju. Jadi Kopi Keju tuh ya ada aku, ada Bang Pal yang di belakang kamera tuh. Disini kita bakal sering bikin video yang isinya review novel-novel. Ya kayaknya itu aja ya perkenalannya. Rumahnya dimana mbak? Tanya rumah-rumah. Nomor WA mbak, nomor WA mbak. Bang Pal jangan gitu dong. Hari ini tuh kita bakal review novel-novel ini. Pinipin. Ini judulnya Jis dan An dari Kak Rin. Nama aslinya Nadiva alias Sana. Jadi ini bukunya ada dua, dua apa bilangnya? Dua versi? Dua versi. Iya bukunya gitu. Ini yang satu, ini yang dua. Kemarin itu aku belinya pre-order. Jadi dapat bonus gitu kan. Jadi bonusnya itu ada ini CD isi hatian. Terus ada buku harian Jis. Sebenernya isi buku hariannya ini juga udah ada di dalam novelnya. Ya kan Bang? Jadi menurutku agak-agak bubasir. Terus dapat ini juga postcard. Ini ya. Jadi jadi mulai satu-satu ya. Mulai dari sini. Ini karena kemarin pre-order. Jadi dapat tanda tangannya. Wuuu. Jadi Jis dan An ini penulisnya itu Kak Rintik Seduh. Ya Nadiva Sana. Terus diterbikin oleh Gagas Media. Ini cetekan pertama ya. Awalnya sebenernya ini diangkat dari wetpad ya? Iya dari wetpad. Dari wetpad. Aplikasi kuning itu kan. Eh oranye apa kuning? Oranye. Oranye terus simbolnya W. Pertama kali lihat ini tuh di Instagramnya editor Gagas Media. Jadi kayak kayaknya keren gitu ceritanya. Cuma dari situ terus jadi penasaran sampai yang tadinya aku gak punya aplikasi wetpad. Jadi aku download wetpad. Ya walaupun aku tau bakalan diterbitin tapi gak sabar pengen tau gimana ceritanya. Jadi aku baca dari wetpad dulu. Dan cerita memang seru. Jadi di Jis dan An ini jelas Jis itu si cowok dan An itu si cewek. Jis itu nama panjangnya siapa ya? Gagas. Gagas Cahyadi. Gagas Cahyadi terus si An. Ke anak Amanda. Ya ke anak Amanda. Di buku pertama ini. Jadi ceritanya si An itu waktu itu SMP ya kan? Iya masih SMP. Terus si Jisnya itu? Sema. Jadi ceritanya Jis itu alumni dari SMPnya si An. Terus ketemuan pas di pensi. Setelah pertemuan pertama ada pertemuan kedua dan ketiga tapi itu jaraknya jauh ya. Setahun sekali? Iya setahun sekali. Kayak lebaran. Pokoknya di tengah itu konfliknya dimulai saat... Sebenernya dari awal udah mulai konflik ya. Karena si Jisnya gak muncul-muncul. Tapi diperparah dengan keberangkatan Jis ke Berlin, Jerman. Jadi karena si Jis pergi ke Berlin terus An itu ya merasa ditinggalkan. Sedih ya? Iya sedih. Nangis gak mbak? Enggak sih. Bayu-bayu? Oh iya bayu. Dia ketemu bayu disini ya? Iya ketemu bayu. Kesel-kesel. Iya agak kesel. Kenapa dia selalu ketemu sama tokoh... Pokoknya selalu ada tokoh baru dan tokoh baru itu selalu cowok. Dan jatuh cinta sama An. Kenapa harus ditemukan? Iriya Neng. Iya lah. Oh iya. Karena gimana ya? Dari awalnya An yang sukanya sama es krim. Terus ketemu bayu jadi suka kopi. Entah kenapa aku ngerasa disitu ada kayak filosofi yang mengatakan kalau manusia memang berubah. Cuar. Berubah. Power Rangers. Dan akhirnya dia bisa sama bayu itu gara-gara? Iya dia bisa sama bayu gara-gara aja. Awalnya dia frustrasi karena ditinggal Cis. Terus dia mampir ke toko... Ke Dekopi. Dekopi itu disitu ada si bayu yang sebagai barisa. Tapi sebelum itu dia jumpa Raka gak sih? Oh iya. Ada Raka ternyata. Aku lupa. Ya Raka itu temen dia di SMA Wutugi Jogja. Jadi si An ke Jogja si Cisnya ke Berlin. Sebenernya gampang aja sih kalau misalnya si An itu mau menerima keadaan dan mau menunggu. Iya. Tapi menunggu itu susah loh. Katanya, katanya sih katanya. Ya menunggu itu susah. Gak susah tinggal diam duduk. Terus dia sempat pacaran juga sama si bayu itu kan? Iya itu di buku pertama sampai dia pacaran. Menurut aku ini ceritanya fokus ke mereka berdua. Gak kayak kalau misalnya beberapa novel kan ada yang memang ini cerita percintaan mereka. Tapi nanti dikaitkan sama kisah cintanya si temennya. Atau dikaitkan sama pokoknya kehidupan yang memang masih sekitaran dia. Tapi kalau di sini aku salutnya dia fokus ke dua itu. Terus mereka langsung masuk ke yang kedua itu? Iya kedua. Yang kedua, sebenernya aku lebih suka yang kedua daripada yang pertama. Podoh. Sama sama musuh aku. Bang Pak juga suka yang kedua. Karena menurutku di sini kontennya lebih kuat udah gitu. Annya udah lebih dewasa. Jadi aku lebih suka. Yang kedua juga dapat antara tangannya. Ting ting. Kita zoom dulu ya mbak. Oke mbak. Ini dimulai saat si An itu terfonis sakit ginjal. Jadi konflik yang mainstream sebenernya. Udah ditinggal sama pacar terus dia sakit. Mainstream gak sih? Menurutku sih. Mainstream. Oh ya kayak yang aku bilang tadi. Itu apa namanya. Di buku rahasia gis itu udah ada di sini semua. Enggak semua. Iya semua. Tapi pokoknya udah ada. Ada semua semua. Semua isi dari buku rahasia gis itu udah ada di sini. Isinya tentang kan si An itu udah di vonis sakit ginjal. Terus ada peristiwa yang bikin dia sadar kalau misalnya dia memang harus memperjuangkan gis. Jadi dia putus sama si Bayu. Dia putus sama si Bayu terus dia ngecharges ke Berlin. Berlin itu dimana sih Neng? Berlin itu juga Jerman. Iya kan cuma nanya aja peruk-peruk bodoh aja padahal tau. Ya Allah banget. Di Berlin itu konfliknya kayak udah mulai-mulai terselesaikan tapi gak siap-siap. Keren sih aku suka cara kakak itu bikin. Terus disitu ada siapa sih? Toko cowok yang baru lagi. Dia ketemu sama dokter. Leo. Ya dokter Leo. Gue mah kalo cowokan tau semua. Dan yang bikin patah hati itu Leo itu juga suka sama. Kenapa gak salah satu aja yang sukanya sama kita gitu. Gak bisa ya? Gak bisa. Oke. Ya jadi dia ketemu sama si Leo itu. Dan Leo itu yang ngejaga, nge... Protect. Ya ngeprotek si asap di Berlin. Dan memantul. Ya karena dia sakit ginjal gitu. Kenapa sih kita harus baca buku ini Neng? Oh iya kenapa harus baca karena... Ya menurut aku ini... Karena dia gis bukan? Enggak. Gis beda. Karena ini... Bagus. Dan... Yang... Seperti yang aku bilang. Yang pernah aku suka itu karena... Kata-katanya? Iya. Udah gitu... Kakak ini... Kak Sana ini... Bikinnya... Ya aku berasal sih bahwa... Ini pengalaman pribadinya Kak Sana. Tapi gak seluruhnya. Ya tapi gak seluruhnya ya. Direkayasa dengan imajinasi penulis lah. Pokoknya... Harus baca. Bagus. Terus... Buat... Buat kita nostalgia sih sama masa-masa SMA. Emang udah gak SMA lagi? Iya. Jadi... Oh iya... Ada beberapa... Kayak kekurangan gitu. Ada kayak... Tipu-tipu gitu. Sebenernya... Ya gak masalah sih. Cukup... Cukup mengganggu ya? Iya. Aku agak terganggu pas bacanya. Kalo misalnya ada tipe-tipe gitu. Kayak salah letak. Ehm... Antara... Isi dari surat... Eh... Isi dari buku si Jis sama... Keadaan sekarang. Bahasa yang dipakai Kak Sana ini juga... Ya bahasa langsung remaja pada umum ya. Enak ya jadi ngebacanya? Iya. Enak bacanya. Aku cuma perlu... Dua atau tiga hari buat bacanya. Dua berapa lama bang? Aku... Sehari. Satu buku. Sama aja gak sih? Kayaknya... Jis dan An ini bakalan ada volume duanya. Dan... Katanya sih... Tahun... 2019... Januari 2019 gitu terbitnya. Lada bikin kesel ya? Oh iya. Kenapa harus ada volume dua? Kenapa... Ya... Kalau dia memang niat bikin volume dua ya... Sekalian gitu. Ini... Nunggu nya setahun. Ini masih... Ini awal 2018 dan dia bilang... Itu bakal terbit 2019 kan? Ini membuat kita menunggu. Terlalu lama. Terlalu lama. Ya... Di Instagramnya... Rintik Sudho itu... Sempat disinggung kayak... Kalau misalnya... Jis dan An itu difilmkan... Kira-kira siapa yang bakal jadi pengurannya? Ya... Dia bilang sih... Jika. Jika. Tapi ya... Kalaupun ada filmnya... Mau nonton bang? Aduh... Tergantung uang. Hahaha... Ya gitu lah. Oh iya. Terus... Kopi Kejo juga mau ngingetin... Buat kalian... Kalau bisa... Jangan... Beli buku... Yang... Bacakan. Iya. Hargainlah karya-karya penulis... Ya kalau gak sambut beli... Minjem aja lah. Bener bener bener. Hahaha... Terlalu banyak buku Bacakan. Iya. Enakan minjem loh. Hahaha... Gak keluar... Hahaha... Itulah review... Novel. Review pertama... Kopi Kejo. Yeayyyyyy. Bukang novel Jis dan An. Jadi kalau kalian punya... Request... Mau novel apa yang direview... Silahkan komen. Misalnya di like juga... Videonya. Terus... Apa sih kalau kata youtuber? Di subscribe. Ya di subscribe. Enggak itu. Salam jomblo gitu. Hahaha... Film, film, film youtubers. Hahaha... Pokoknya mau review apapun ya? Iya. Apapun. Tempat boleh. Iya bisa. Makanan. Hahaha... Video selanjutnya itu... Kita bakal nge-review... Novel... Sopis Mata. Dari Kak Alenda Karinda. Hahaha... Yang gitu lah. Iya pokoknya. Makasih udah nonton. Taadaana.. Terima kasih telah menonton!